Sudarlun Muhammad Yunus, bayi yang berusia 26 hari asal desa Meria Aron, Kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara pada Senin 7 Januari 2019 dirujuk ke RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh karena menderita tidak memiliki lubang saluran empedu sejak lahir. Bayi pasangan Mahdalena 39 tahun yang memiliki keterbelakangan mental dan Amiruddin Tahir 42 tahun yang sekarang mengalami lumpuh kaki kanan. Bayi tersebut dirujuk ke Banda Aceh dibiayai H. Sudirman alias Haji Umar anggota DPDRI asal Aceh. Haji Umar mendapat informasi bayi tersebut menderita tidak memiliki lubang saluran empedu sejak lahir dari media sosial Facebook. Haji Umar kepada Serambi menyebutkan karena sudah dua hari belum ada yang menangani sehingga ia meminta timnya untuk membantu mendatangi rumah korban agar bayi tersebut dapat segera ditangani petugas meris. Dari Loksukun, Jafarudin, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!